Cocok lagi, dokter Jaja Atmaja sebut Sianida biasa dipakai untuk tangkap ikan. Ayah Mirna rupanya punya hobi mancing. Pembahasan kasus kopi Sianida atau pembunuhan terhadap uwayan Mirna Solihin semakin memanas usai tayangnya film dokumenter Ice Cold, Murder, Cold, and Jessica Wongso. Kini hampir tujuh tahun berselang sejak Jessica Wongso difonis bersalah. Publik justru mencurigai ayah dari korban, Edi Darmawan, sebagai dalang sebenarnya dalam pembunuhan tersebut. Terbaru, publik menghubungkan perkataan antara ahli foresik dokter dari rumah sakit Cipta Mangunkusumo, Jaja Surya Atmaja dengan Edi Darmawan. Dokter Jaja Surya Atmaja mengatakan bahwa ada sejumlah orang yang kerap menggunakan Sianida untuk keperluan tertentu. Jadi Sianida itu banyak dipakai untuk fumigasi. Jadi orang yang berhubungan dengan kapal, fumigasi kapal itu pasti punya Sianida. Kata dokter Jaja Surya Atmaja dikutip dari podcast dokter Richard Lee pada minggu 8 Oktober 2023. Selain itu nelayan atau orang yang kerap menangkap ikan di laut, namun hal ini ilegal. Nelayan Tukang Nangkap Ikan Kamu tahu kalau mau nangkap ikan itu tuh di Indonesia tuh, kalau ikan-ikan hias, itu kan di karang-karang. Ikannya kan gesit, nangkapnya susah kan? Imbu sang dokter. Nelayan sangat mudah mendapatkan Sianida di toko bahan kimia, tetapi mereka biasanya akan menggunakan kode nama tertentu. Itu dia pakai tuh, adalah nangkap ikan terlarang, ilegal. Karena begitu disebar, ikannya mabuk, tinggal diserok, sambungnya. Pada podcast berbeda, Edi Darmawan menjelaskan bahwa ia memiliki hobi memancing dan pernah memiliki kapal besar. Mulanya, Edi Darmawan ditanya alasan dia membawa pistol ketika wawancara dengan Netflix saat pembuatan film dokumenter. Ini saking bule pelit, dia tanya hobi saya apa. Dia mau bikin itu film. Saya bilang, saya demen mancing. Kapal saya, tapi sudah saya jual. Mahal, kapal besar begitu. Jelasnya dikutip dari tayangan Karni Ilyas Club. Kapal besar miliknya telah dijual saat pandemi COVID-19. Lantaran, hanya biaya pengurusannya yang terlalu mahal capai ratusan juta. Publik pun menilai bahwa dua pernyataan tersebut saling berkesinambungan walau dikeluarkan dalam waktu yang berbeda. Pendapat tersebut dapat dilihat dalam unggahan TikTok at Hakumatata pada Sabtu 7 Oktober 2024. Padahal yang podcast Dr. Chaya udah rilis duluan. Eh, ini ayah Mirna malah menyambung benang merah. Kata netizen. Lah kok nyambung? Makin curiga sama bapaknya Mirna. Apalagi dia pernah bilang punya botol. Kata netizen lain. Secara gak sadar bapaknya Mirna ungkap dikit-dikit. Ujar lainnya. Kata netizen. 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 Kata netizen.